Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya video kali ini saya akan memberikan prediksi soal dan jawaban tes CAT ataupun tulis ataupun manual VPS buat teman-teman yang udah mengikuti video-video ini sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ya teman-teman silahkan koreksi sebaik mungkin karena di setiap video pasti ada kesalahan, ada kesalahan jawaban atau apa, teman-teman koreksi aja karena ini untuk melatih fokus dan keseriusan teman-teman dalam menghadapi tes nanti, nah disini saya akan memberikan tambahan teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat oke soal yang pertama yang bukan menjadi isi konstitusi adalah A. sifat bentuk negara dan bentuk pemerintahan B. identitas negara C. jaminan hak-hak asasi manusia D. dasar filsafat suatu negara kejawaban yang tepat adalah B yang bukan menjadi isi konstitusi atau isi konstitusi itu adalah identitas negara kemudian selanjutnya beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asas A. pribadi B. perlakuan dan perlindungan C. politik D. sosial budaya maka jawabannya adalah A. pribadi negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila hal ini dapat disimpulkan dari A. super smart 11 Maret 1966 B. pembukaan UUD 1945 A linia 1 C. pembukaan UUD 1945 A linia 4 D. dekret presiden maka jawabannya adalah yang C pembukaan UUD 1945 A linia 4 oke selanjutnya sikap menjungjung tinggi keadilan menjaga kelestarian lingkungan sekitar serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari nilai pancasila yang dimaksud adalah A. nilai kerohanian B. nilai filosofis C. nilai filsafat D. nilai abstrak jawabannya adalah A. nilai kerohanian selanjutnya pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ini sejarah teman-teman ya A. MPR DPR dan Presiden B. MPR DPR dan DPR D1 C. MPR DPR DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 D. DPR DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 maka jawaban yang tepat adalah yang C selanjutnya pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. nilai moral B. perluasan pengetahuan C. nilai budaya D. keterampilan ini pendidikan dalam keluarga ya yang kecualinya adalah D. keterampilan biasanya kalau keterampilan itu pendidikan formal dan juga informal oke selanjutnya rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di A. rumah Laksamana Maida B. rumah Bung Karno C. lapangan merdeka D. bundaran HI nah jawabannya adalah yang D oke selanjutnya pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang A. oligarkis B. demokratis C. militaristis D. otokratis jawabannya adalah B. demokratis selanjutnya dalam pemilu legislatif sistem yang digunakan adalah A. proporsional tertutup B. proporsional terbuka C. distrik berwakil banyak C. D. semua jawaban benar kejawabannya adalah yang B. proporsional terbuka selanjutnya kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam AKUHP BUD 1945 C. undang-undang nomor 7 tahun 2017 D. peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP jawabannya adalah D. peraturan dari DKPP oke selanjutnya salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas yang artinya A. tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu B. tidak berpihak terhadap peserta pemilu C. tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu D. tidak peduli terhadap pemilu ada kata imparsialitas jawabannya adalah B. tidak berpihak terhadap peserta pemilu oke selanjutnya ada berapakah partai politik peserta pemilu 2019 lalu A. 20 B. 9 C. 16 parpol D. 16 parpol politik nasional dan 4 parpol lokal maka jawabannya adalah yang D ada 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal oke selanjutnya Tugas Panitia Pemutan Suara atau PPS pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah A. menjaga keamanan lokasi rapat pleno B. turut menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara C. membantu Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK D. menjaga gudang logistik nah ini pada saat rapat pleno jawabannya adalah iya yang C ya membantu PPK oke selanjutnya anggota PPK maupun PPS dapat diberhentikan oleh KPU kabupaten apabila melakukan pelanggaran berikut kecuali jadi yang bukan pelanggaran ini jawabannya ya A. menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan B. terbukti melakukan tindak pidana pemilu C. melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat D. melakukan pelanggaran etik berat jawabannya adalah yang C ya kalau rapat pleno kan gak perlu mengundang camat ya karena itu sifatnya hak dari PPK dan PPS oke selanjutnya apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemutahan suara maka A. penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU kabupaten B. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang C. penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat diatasnya D. semua jawaban salah ayo apa jawabannya iya yang D ya semua jawaban ini salah ya oke selanjutnya nomor 16 setelah menerima DPT dari KPU kabupaten melalui PPK PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan A. tidak menampilkan informasi NIC secara utuh B. tidak menampilkan informasi nomor kakak pemilih secara utuh C. menampilkan informasi NIC secara utuh D. jawaban A dan B benar maka jawabannya adalah yang D ya jadi tidak menampilkan NIC dan juga nomor kakak oke selanjutnya perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan maksud dari bersifat transparan sesuai dengan PKPU nomor 9 adalah A. isi kotak suara harus terlihat seluruhnya B. isi kotak suara harus terlihat sebagian C. isi kotak suara harus terlihat dari luar D. sebagian kotak suara terbuat dari plastik atau kardus ya kejawabannya adalah yang C ya jadi harus terlihat dari luar next berapa honor ketua PPS untuk pemilu tahun 2024 nanti A. 1.200.000 B. 1.300.000 C. 1.400.000 D. 1.500.000 yang belum tahu berapa ya jawabannya adalah yang D ya ketua yang merangkap sebagai sekretaris atau anggota ya kalau anggotanya 1.300.000 atau 1.200.000 selanjutnya teman-teman UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas A. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan B. pembukaan, batang tubuh, dan pasal-pasal C. pasal-pasal dan penjelasan D. penjelasan dan aturan peralihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan selanjutnya loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan A. otoriterisme B. sosialisme C. markisme D. nasionalisme jawabannya adalah D ya nasionalisme kemudian selanjutnya perjuangan pergerakan budi utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan A. cita-cita kebangsaan B. cita-cita kaum intelektual D. penghapusan kebodohan D. penghapusan feodalisme jawabannya adalah A oke sampai situ teman-teman semoga bermanfaat menambah informasi kalau ada kesalahan koreksi aja langsung ya jadi teman-teman bisa cek langsung di google koreksi yang baiknya perbaiki yang salahnya dan mudah-mudahan yang benarnya bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh